Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Raedisi Milana Saya Guru Bahasa Inggris di SMP Nuris Jakarta Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Siliwangi Dengan nomor peserta PPG 20169393372 Dengan nomor Induk Mahasiswa 2121 869042 4062 Benar saya melaksanakan kegiatan uji kinerja pada tanggal 6 Desember 2021 di SMP Nuris Jakarta Demikian terima kasih mohon bimbingannya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi 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 or things would you like to repeat the social function function of the text it is to describe a particular person place that animal or thing okay good it is to describe a particular person place animals or things but tetapi kita hari ini hanya membahas apa eh nih yang animal ya contohnya nih paragraph identification Gregory is my beautiful cat Gregory is my beautiful cat ini adalah paragraph pertama yang disebut dengan identification kemudian dijelaskan paragraph descriptionnya adalah he works with pride and grace performing a dance of disdain he enjoys TV commercials especially do for me mix and nine lives Gregory is a finicky about film bahannya nah ini exercises oke Bimo would you like to answer question number one number one C bla 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 her dog ever die yang B fits ya jawabannya adalah yang C she fits the her dog every day she fits her dog every day dia memberi makan anjingnya setiap hari hari oke next number two Zulfa I do not ya yang betul jawabannya adalah I do not always go to the dentist dentist itu adalah dokter G 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 Please arrange the sentence into good paragraph. Kalian tugasnya adalah mengurutkan teks ini ke dalam sebuah good paragraph. Silakan kalian ditulis dulu yang my golden fish. Nanti ini tugasnya kalian adalah mengurutkan. Silakan ditulis dulu. Sediakan alat tulis dan catatannya. Finish. Yemo, sudah selesai? Belum? Sudah. 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 Sudah selesai? Sudah. Sudah. Next, go to the second text. Second text is... Ini sudah catat semua? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang text yang berikutnya. Apakah textnya terlihat semua di layar kalian? Apakah tertutup? Ada yang tertutup, Mbak? Enggak, aman. Enggak ada? Sudah. 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 Siapa yang mau pertama menampilkan jawabannya? Bimo or Zulfa, would you like to present your answer? Dibacakan jawabannya. After you learn about the material and then to try to arrange the sentence into good paragraph. Bimo or Zulfa? Zulfa, Zulfa dulu. Zulfa. Zulfa. Terima kasih. Oke, siapa dulu? Bacaannya, silakan. Yang pertama, teks apa? Susunlah LKPD. Yang pertama LKPD. Ya, teksnya apa judulnya? My Golden Fish. Ikan mas saya. Oh, ikan mas saya. My Golden Fish. Atau bahasa Indonesia ikan mas saya. Oke, siapa yang mau menampilkan? Dibaca saja kalimatnya. Kalimat partas pertama. Sudah, Pak. Oke, sudah. Sudah. Oke, good. Oke, yang pertama saya stop share dulu. Nah, silakan. Siapa yang mau membaca dulu teks pertama? Oke, silakan. My Golden Fish. Oke, good. Who has golden yellow color. His head and belly is round and big. When I was going to carnival, I bought a beautiful golden fish. Oke. I put it on my aquarium. I love him. When he's swimming, he really could. Cute. Cute. Oke. Next. It is really relaxing by youth. Yes. Seeing. Him. Swimming. Oke, good. Apakah Bimo punya jawaban yang lain? Sama. Sama apa yang lain? Oke, good. Yang benar jawabannya adalah My Golden Fish. Judulnya adalah My Golden Fish. When I was... Biar, Pak. Ya. Ada jawaban lain saya, Pak. Sebenarnya, Pak. Oh, ya. Silakan. Yo. My Golden Fish. When I was going to carnival, I bought a beautiful golden fish. I put it on my aquarium. I love him when he's swimming. He's really good. It is really... It is really... Really relaxing. Relaxing by youth. Just... Just... Swim. Just swing. Just him. Swim. Him swimming. Oke, good nih. Yang benar ya. Tadi yang punya Zulfa kayaknya tadi seperti itu deh. Yang benar adalah... When my golden fish... When I was going to carnival... Nah, ini kejadiannya ini ketika saya pergi ke Carnival. Carnival kalau di sini itu ya pasar malam lah. Ketika saya pergi ke pasar malam, I bought a beautiful golden fish. Nah, ini identification-nya. Saya membeli sebuah ikan emas. He has golden yellow color. Ya, he has golden yellow color. Ini adalah description-nya. Penjelasannya. Dia mempunyai golden yellow color. Warna kuning emas. His head and belly is round and big. His head, kepalanya, dan belly is round and big. Kemudian, I put it on my aquarium. I put it on my aquarium. Saya letakkan di aquarium. I love him when he's swimming. I love him when he's swimming. Saya suka dia ketika dia berenang. He's really cute. Dia sangat lucu. It is really relaxing by just seeing him swimming. Nah, itu jawaban yang benar. Jadi, seperti itu ya. Kemudian, siapa yang punya ikan di rumah? Ada yang punya ikan di rumah? Oh iya, Pak. Ada, Pak. Ikan apa? Iya, Pak. Ikan. Ikan emas, Pak. Ikan emas. Oh, ikan emas. Sama, ya. Oke, kemudian text number two. Siapa dulu, nih? Text number two. Panda, yang panda. Iya, Pak. Yang panda, Pak. Dulu, Pak. Go on. Panda. I went to the zoo. Yesterday. I went to the zoo yesterday and I saw panda for the first time. First time. First time. Panda had bamboo and they almost had. Forti. Forti. Kilogram. Kilogram. Pandu. In just. One day. One day. One day. Panda is animal from China. I like panda. Because? Because they are cute. They are cute. Panda looks like them animals, but it's actually not. Actually not. Panda is the very cute animal I ever seen. Shins. 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 It has literally ages white black spot around them. His body is black and white color. Color. Panda's body is almost looks like a bear. Bear. Oke. Good. Nah, seperti itu ya. Tadi yang teks yang pertama dijawab oleh Zulfa. Teks kedua oleh Bimo. Oke. Yang betul adalah. I went to the zoo yesterday. Saya pergi ke. Zoo apa zoo? Kebun binatang. Kebun binatang. Good. And I saw panda for the first time. Dan saya melihat panda pada pertama kali. Panda is very cute animal. I've ever seen. Panda adalah binatang yang paling lucu yang pernah aku lihat. It has little eyes with black spots. Dia mempunyai mata yang little, little eyes. Mata yang kecil white with black spots around them. Dan warna hitam di sekitar mata. Biasanya orang yang suka begadang, kurang tidur itu, matanya mata pandal. Ini sekitarnya hitam ya. Kemudian his body is black and white color. Badannya itu hitam dan putih. Panda. Panda's body, it almost look like a bear. Badannya panda itu kadang-kadang seperti. Seperti apa? Beruang. Seperti bear. Bear itu apa? Beruang. Beruang. Good. Panda looks like a tame animal, but it's actually not. Panda kelihatannya seperti binatang. Sinat. Tapi, ti? Tidak. Panda eats bambu and they almost eat 40 kilograms bambu in just one day. Panda is animal from China. I like panda because they are cute. Panda eats bambu. It's itu apa? It's. Makan. Makan. Ya, panda makan bambu. Bambu itu bahasa Inggrisnya ya, bambu. And they almost eat 40 kilograms bambu. Dian, dia hampir 40 kilogram bambu in just one day, dalam satu hari. Panda is animal from China. Panda adalah binatang dari China. I like panda because they are cute. Ya. Saya suka panda karena dia lucu. Lucu. Baik ya, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nanti saya sudah kirimkan soal di Google Classroom ya. Kalian nanti bisa di Google Classroom untuk materi pengetahuan kalian. Saya yang ambil materi pengetahuan kalian di sana. Baik. Jadi, kita hari ini belajar tentang apa? Tentang animal. Ya, kita berdiskusi, berbicara tentang animal ya. Deskripsikan, mendeskripsikan, atau menggambarkan binatang. Terus, descriptive text itu ada dua generic structure. Generic structure-nya itu tadi apa? Ada dua. Identification. Identification. Satunya? Deskripsikan. Ya, good. Identification and description. Oke, kemudian social function-nya adalah, social function-nya menggambarkan sesuatu, ya, to describe. Mau itu tempat, orang, binatang, atau manusia. Tetapi hari ini kita hanya membahas binatang saja. Oke, good. Apakah kalian mau, would you like to discuss it next time? Apakah kamu mau membicarakan pembahasan ini lain waktu? Mau? Yes, yes. Oke, baiklah. Jadi, untuk hari ini, insya Allah, minggu depan kita akan membahas ini lagi, tetapi berbeda topik. Oke, ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wabilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati. Biasanya apa kalau berdoa? Wal asri. Oke, kita baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana wa fil husri ilal adina amanu wa amilus solihati wa tawasobil haqti wa tawasobis sobri. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabila taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau berfoto dulu. Kita sebentar. Buat. Kenang-kenangan ya. Senyum dan kiss. Oke, terima kasih. Bimo and Zulfa. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Matikan ya Zoom-nya. Sampai jumpa.